Halo, kembali lagi bersama saya Adam Aditya Smita di newsletter GameDev4.id dimana kita bakal ngebahas apa sih yang terjadi di industri game kita selama seminggu kebelakang hari ini sudah di ujung akhir dari tahun 2020, bentar lagi kita masuk tahun 2021 semoga tahun depan bisa jauh lebih baik kondisinya, pandemi segera berlahir dan teman-teman bisa manfaatin momen liburan yang teman-teman lagi liburan natal dan tahun baru ini ya untuk refreshing dan mempersiapkan untuk 2021 hari ini aku bakal ngebacain newsletter GameDev.id yang ke-23 yang merupakan episode terakhir di tahun 2020 yeay, udah masuk episode 23 semoga newsletter yang disusun sama GameDev.id kita harus thanks to UB ya ini bermanfaat buat teman-teman bisa menambah kawasan, menambah informasi bahkan yang menggemerakan, aku sempat dengar di komen beberapa videoku ada yang bilang gara-gara newsletter ini bisa dapat pekerjaan dan aku happy banget kalau bisa memberikan impact positif dari video ini so, tanpa perlu lama-lama lagi, yuk kita lihat ada berita apa aja sih yang terjadi selama seminggu kebelakang oke, ini yang pertama, ini judulnya menarik ya jadi teman-teman, aku udah mainin di channel Youtubeku ini game judulnya What Comes After aku juga sudah bedah gamenya bersama kreatornya yakni Fahmi nah, ini ada artikel yang dililis sama Giri, programmer yang mengerjakan What Comes After yang membahas tentang technical notes dari pengembangan What Comes After jadi disini buat teman-teman programmer, nah ini dibedah nih kalau aku ngebedah gamenya, ini ngebedah codingannya teman-teman bisa cek disini, terus apa aja yang dipakai ini ada yarn spinner yang dipakai buat bikin story struktur folder di dalam unity-nya ini banyak banget ya, dan ini menurut aku jarang-jarang ada programmer yang sharing seperti ini kalau dari sisi bisnis, marketing, atau mungkin artis gitu ya biasanya udah sering sharing gitu ya nah ini kita lebih banyak nih programmer-programmer seperti Giri yang nge-share technical dibalik codingannya jadi teman-teman bisa cek di blog.prahasta.com ya untuk ngebaca, ini judulnya juga lucu What Comes Before karena gamenya What Comes After oke, silahkan teman-teman cek next nah, ini adalah video bedah game terbaru dari Joyseed, gamenya Joyseed ya yang judulnya Rocky Rampage nah ini aku ngobrol dengan kreatornya dengan CEO-nya Boy Dozan ngebahas game Rocky Rampage nah, kenapa Rocky Rampage ini menarik? karena ini salah satu game yang cukup sukses mendapatkan Best Casual Games 2020 dari Google Play dan disini Boy cerita tentang proses development-nya bahkan sampai tengah-tengah pun masih ngeganti core loop-nya kenapa ngambil desain di sini seperti itu? nah, silahkan teman-teman tonton videoku sebelumnya ini ya di bedah game Rocky Rampage bersama Boy Dozan dan buat teman-teman yang tertarik untuk ngebedah game lokal lainnya bisa tinggalkan di komen kira-kira game apa berikutnya yang menarik untuk dibedah bersama dengan kreatornya oke, next ada release game nah, ini game yang menurut aku fenomenal sih Epic Conquest 2 ini merupakan sequel dari game pertamanya Epic Conquest ya Gacho Games yang teman-teman kalau main game ini wah, ini gila sih quality of production-nya ini sangat bagus sangat polis dan ini merupakan game free-to-play action RPG ya di mobile yang which is ini salah satu pathway yang jarang diambil oleh game developer ya ngapain bikin F2P tapi action RPG tapi di mobile Gacho Games salah satu yang membuktikan dia bikin itu dan bisa sukses di seri pertamanya dan ini yang seri kedua juga gak kalah sukses lihat nih udah ada bintang 5 dari 3.700 orang yang ngasih review ini downloadnya pun sudah 10.000 install jadi teman-teman perlu banget nih cobain game ini yakin gak bakal mengecewakan kayak menarik juga untuk nanti kita bedah ya kita lihat aja soalnya banyak nih antiran game yang mau dibedah jadi ini salah satu yang bakal masuk di wishlist aku untuk dibedah oke, jadi teman-teman silahkan download Epic Conquest-nya ya next loongan pekerjaan lagi dari Shopee kalau kemarin di episode 22 Shopee ngebuka loongan buat engineer sekarang ada loongan pekerjaan di Shopee buat jadi game designer aku jadi semakin penasaran nih kira-kira Shopee lagi bikin apa sih buat game gitu ya jadi kalau teman-teman kalau ada yang punya info punya kabar atau punya insight mereka lagi bikin apa boleh dong dibocor-bocorin gitu ya di-share apakah game di platform Shopee-nya atau mereka bikin game terpisah seperti dulu jaman lain ya bikin game yang di-publish di lain apakah Shopee juga mau bikin publishing nah ini aku penasaran jadi kita lihat aja gebrakan dari Shopee terkait dengan game dev seperti apa cuma basically teman-teman yang mau nyari game designer nah ini silahkan nih udah ada list apa aja sih responsibility-nya dan requirement-nya tuh kan passionate about casual and puzzle game especially match 3 game type ini tipe-tipe mungkin kayak Candy Crush kayak Homescape gitu ya jadi silahkan teman-teman cek di sini dan bisa apply di Shopee oke berikutnya kita ada artikel beberapa artikel yang cukup menarik ya yang pertama ini adalah developer resources ini bisa dibilang sebuah panduan buat teman-teman rawfury ini adalah publisher dia merilis dokumen yang isinya adalah hal berkaitan antara publisher sama developer dari sisi legalnya sales projection-nya how to pitch yang bagian mempresentasikannya PR marketing production publishing agreement nah ini semua ada di sini lengkap nih langsung dari rawfury jadi teman-teman bisa cek nih ada pitch deck template mutual non-declosure agreement ini dokumen untuk kerasiaan ya jadi kalau teman-teman share something ke publisher dia publisher-nya nggak boleh share itu ke orang lain sampai ke financial spreadsheet bisa ada di sini silahkan teman-teman cek ya di rawfury.com developer resources kemudian ini juga ada dokumen juga yang di share oleh Whitehorn Whitehorn ini juga publisher Whitehorn Games ini spesifik yang di share adalah kontrak untuk apa sih namanya NDA ya kan ya kontrak untuk oh bukan ya ini kontrak antara publisher sama developer jadi agreement-nya seperti apa terus term yang berlakunya seperti apa nah teman-teman bisa cek di sini ada link-nya ya nanti di bawah ini bisa teman-teman cek dan yang terakhir ada artikel judulnya Video Game Founders Kit nah ini berguna banget buat teman-teman terutama teman-teman yang indie ya karena mungkin nggak belajar dari sisi bagaimana bikin bisnisnya bagaimana pitching taunya cuma bikin game nah disini ada semua nih pitch deck ini apa ini pack confidence dan treatise ini apa teman-teman bisa cek terus video game business structure ini akan ngebantu banget supaya teman-teman bisa lebih matang dalam konteks ingin membuat indie studio masing-masing bikin studio game sendiri ataupun ini juga ngebantu banget kalau teman-teman mau pitch idenya ke publisher atau investor oke paling sampai sini dulu untuk episode ke-23 semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman sekali lagi selamat berlibur kita ketemu lagi tahun depan ya di tahun 2021 mari kita bersama-sama berdoa semoga industri game kita di tahun depan semakin bagus lagi semakin banyak berita-berita menarik lainnya yang muncul di sini yang bisa kita bacakan dan membuat kita semua bangga oke kita ketemu lagi tahun depan di episode berikutnya thank you bye bye selamat menikmati selamat menikmati